Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat jumlah kasus COVID-19 di Eropa pada minggu lalu melonjak hingga 3 kali lipat dari jumlah kasus yang dilaporkan sejak Maret. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Genewa, Swiss, pimpinan teknis WHO untuk COVID-19 menyampaikan keprihatinannya akan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa minggu terakhir di sejumlah negara di Eropa. Selain terjadi peningkatan kasus positif COVID-19, terjadi juga peningkatan jumlah pasien rawat inap serta pasien yang harus ditangani di ruang perawatan intensif. Kapasitas ruang perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di Eropa diprediksi akan penuh dalam beberapa pekan mendatang. Van Kerhoef berharap setiap rumah sakit di Eropa mempersiapkan fasilitas khususnya ruang perawatan intensif serta tenaga kesehatan mereka untuk menghadapi kemungkinan lonjakan pasien menjelang kemudian musim. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.